Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Dapat bisa untuk membahasnya Langsung saja kita berbincang Dengan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Pak Fadel apa kabar? Baik Alhamdulillah Sehat Pak? Sehat Jadi tetap olahraga nih Seperti ini Tetap Pagi-pagi kita usahakan Terus olahraga Siang baru mulai kerja Malam diskusi Hal-hal yang umum Dan mengamati perkembangan yang ada Karena tentu MPR juga tetap harus produktif ya Di tengah Harus Harus Oke ini bicara mengenai produktivitas Pak Fadel ini baru menulis artikel Mini lockdown Kemudian di dalamnya juga ada Mengenai PDB per kapita Kemudian juga disiplin per kapita Saya menganggap awam nih Saya agak bingung dengan Yang namanya PDB per kapita Kemudian disiplin per kapita Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Fadel? Gagasan utamanya apa dalam Artikel itu Pak Fadel? Jadi yang utama adalah bahwa Memang Kita ini menghadapi Pandemi yang cukup berat Buat kita Jadi COVID-19 ini Membuat kita harus Mengambil langkah-langkah Untuk itu pemerintah telah mengambil langkah Yang Yang saya katakan mini lockdown Oke Artinya tidak semuanya kita terus stop Tidak bisa ada kegiatan Tetapi kita batasi Hal-hal yang tertentu saja Oke Dan untuk itu memang Itu pun telah Membuat Produktivitas kita menurun Baik Di industri Maupun dalam Kegiatan keseharian Oke Dan Cukup memprihatinkan Tetapi Semangat ke arah sana Jalan terus Saya membandingkan Dengan negara-negara lain Oke Yang full lockdown Itu dropnya Lebih besar lagi Oke Sehingga Apa yang telah kita ambil Oleh pemerintah kita Dengan istilah PSBB Ya sudah lah Sudah merupakan Sebuah langkah yang Cukup bijak Dan ternyata Ini Masih bisa menjaga Produktivitas yang ada Oke Nah ini kan ketika PSBB ini Mau Sebelum diambil Akhirnya oleh pemerintah Kan banyak sekali Usulan-usulan tuh Ada yang mengusulkan lockdown saja Gitu Paling cuman berapa Lama saja Ini juga sudah normal kembali Kemudian ada juga yang mengusulkan Oh memang ini harus terbatas saja Begitu Nah Ketika pemerintah akhirnya memutuskan PSBB Nah Apa sebetulnya keuntungan yang bisa dilihat Saat ini Setelah memang Ekonomi yang lebih stabil Dibandingkan negara-negara yang Lebih drop gitu Karena memperlakukan lockdown tadi Pak Fadel Ya pada waktu Mengambil langkah itu Saya Dan teman-teman Diskusi Oke Panjang lebar Dan kita Menyampaikan pikiran-pikiran Kepada pemerintah Terutama kepada presiden Untuk menjaga Tiga hal Oke Yang pertama adalah Agar usaha kecil Dan menengah ini Mendapatkan Perlakuan yang Lebih baik Oke Atau perlakuan tersendiri Untuk itu malah Kita memberanikan diri Mengusulkan Kalau bisa Bunga bank sampai 0% Oke Yang kedua Usaha-usaha Yang Berhubungan dengan Makanan Dan Kesehatan Kita minta itu terus Untuk Dibuka Atau diberi kesempatan lebih Dan yang ketiga Adalah Masalah-masalah Yang berkaitan dengan Pelayanan Masyarakat Oke Tiga hal ini Kita minta Untuk mendapatkan Perhatian lebih Dan presiden Jokowi Memberikan respons Yang positif Dan terus Menjaga ke arah sana Oke Ini kalau kita bicara Mengenai Stabilitas Perekonomian ya Ini kan juga Otomatis akan turun Begitu Setiap negara juga Akan mengalami Semua negara Ada yang resesi malah Begitu ya Ada yang Bagaimana dengan Indonesia Setidaknya sampai Bayangan di kuartal 4 Seperti yang sudah Kita ketahui Kemudian di Kuartal pertama 2021 Gambarannya akan Seperti apa Ketika memang Kebijakan ini Sudah diambil oleh Pemerintah Kita Kuartal ketiga Tahun 2020 Sudah Berat Kuartal keempat ini Kita Memasuki resesi Dan Sampai tahun depan Kuartal pertama Itu kita masih Akan berat sekali Oke Nah tetapi Sudah itu Jadi perkiraan kami itu Pada bulan Mei Tahun depan Itu ekonomi akan bagus Oke Sudah mulai pulih Dan Kegiatan-kegiatan sudah Mengarah ke banyak Perbaikan-perbaikan Jadi kita harus Bahasa kasarnya itu Suffer Oke Bahasa kasarnya kita itu Susah Dalam Tiga periode Tiga kuartal ini Nah sudah itu baru kita Pulih Tetapi Kita minta Kalau boleh Perlakuan Terhadap usaha kecil Itu Mendapatkan Perhatian lebih Oke Dan Direksi-direksi bank Gubernur Bank Indonesia Dan Ketua OJK Saya undang KMPR Saya pimpin rapatnya Saya bahas dengan mereka Itu kita menghasilkan Dua hal yang penting Oke Yang pertama adalah Ternyata bahwa Uang yang di bank itu ada Oke Tetapi Demand tidak ada Artinya orang mau Bikin kegiatan itu yang kurang Ya 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 Membuat itu Tidak mudah Memang semua Pada Mengerem Menyetopkan Dan Kita minta Agar mereka Prioritaskan Kepada usaha-usaha kecil Oke Kalau usaha menengah Usaha besar Itu kalau boleh Jangan dimatikan Oke Artinya kalau mereka itu Dalam keadaan sulit Kita minta kalau boleh Diberi kelonggaran Dalam bunga bank Oke Oke Nah ini kalau Kita menarik untuk membahas Apakah perhatian itu Sudah cukup maksimal Diberikan Kemudian sekarang juga Sudah mulai Tanda-tanda Vaksin ini akan segera Ada di Indonesia Apakah ini juga akan Memperbaiki Semua keadaan Di kedepannya Tapi usaha ejda Pak Fadel Kita akan lanjutkan perbincangan Pemirsa tetaplah bersama kami Usaha ejda 30 Minutes with MPRRI Akan segera kami lanjutkan